Pendekar Gelandangan Jili 17. Bila Sam Sawya telah mati, siapa pula yang bisa menyaksikan lagi ilmu pedang Sam Sawya yang mahasakti itu? Tentu saja tak ada, seorang pun tidak. Karena Tian Posya berkata lebih jauh, dari tempat yang sangat jauh semua orang datang kemari, mungkin yang hendak mereka lihat bukan penyakit yang diderita, Sam Sawya tidak seharusnya memberi rasa kecewa yang mendalam kepada mereka semua itulah suara pernyataan yang jujur, penyakit Sam Sawya memang tidak menarik untuk dilihat, yang menarik justru adalah ilmu pedang Sam Sawya yang tiada bandingannya. Tia Siau Hang tertawa. Sambil tersenyum ia berpaling, lalu tanyanya, di sini ada pedang, di sini ada pedang? Tentu saja ada. Pedang memang ada, cuma bukan pedang antik, juga bukan pedang kenamaan, hanya sebilah pedang bagus, pedang bagus yang ditempa dari baja asli. Apakah sebilah pedang bagus dapat berubah menjadi sebilah pedang antik, sebilah pedang kenamaan, biasanya harus dilihat pula siapa yang menggunakannya? Bila sebilah pedang bisa mendapatkan seorang majikan yang baik, setiap kali digunakan pasti menang, tentu akan ternama pula pedang itu. Bila pedang itu tidak memperoleh majikan yang baik, pedang itu akan patah, akan musnah dan lenyap, tak meninggalkan nama harum yang dikenang sepanjang masa, apalagi dipakai melindungi diri. Ya, kehidupan seorang manusia di dunia ini bukankah juga demikian? Pedang itu sudah diloloskan dari sarungnya. Begitu seng pedang lolos dari sarungnya segera berubahlah menjadi sejalur sinar yang cemerlang, serem tetan cahaya berkilauan yang tajam, mentereng dan indah. Cahaya tajam itu sedang bergerak, sedang melayang-layang jauh di atas sana, setiap orang merasa bahwa sinar tersebut seolah-olah bergerak di depan mati sendiri, tapi tak seorang pun yang bisa menduga di manakah sinar itu sebenarnya berada. Perubahannya hampir saja telah melampaui batas-batas kemampuan dari umat manusia, hampir saja membuat orang tak dapat mempercayainya. Tapi ia benar-benar berada di situ, bahkan di manapun berada. Tapi, dikala setiap orang sedang berusaha menebak letaknya yang sesungguhnya, mendadak ia lenyap tak berbekas. Tiba-tiba suatu keandahan telah terjadi dan keandahan itu pun tiba-tiba lenyap kembali. Semua gerak-gerik maupun perubahan telah tercapai keseluruhannya dalam sekejap mati dan akhirnya terhenti sama sekali. Seperti sebuah meteor. Seperti juga petir yang menyambar, tapi dalam kenyataannya jauh lebih aneh daripada meteor maupun sambaran petir. Karena kekuatan dari semua perubahan tersebut terpancar keluar dari tubuh seseorang. Seorang manusia biasa, manusia yang punya darah dan daging. Menanti sinar pedang itu lenyap, pedangnya masih ada, tapi manusianya sudah lenyap tak berbekas. Pedang itu berada di atas wuungan rumah. Dengan termangu-mangu semua orang memperhatikan pedang tersebut, entah berapa lama sudah lewat, akhirnya terdengar seseorang menghembuskan napas panjang. Dia tak akan mati kenapa karena di dunia ini sebenarnya terdapat semacam manusia yang selamanya tak akan mati. Apakah Chia Xiaohang adalah manusia macam itu benar? Kenapa karena peduli kemanapun orangnya pergi, dia pasti selalu hidup dalam hati kita semua, hidup untuk selama-lamanya. Malam sudah kelam, cahaya lentera menerangi setiap bangunan rumah, terang-benderang bermandikan cahaya. Mereka sudah mulai dipengaruhi oleh air kata-kata, lebih-lebih kian posia, ia malah sedang bergumam. Orang-orang itu tentu sedang keheranan, mengapa secara tiba-tiba aku bisa berkeinginan untuk melakukan perbuatan semacam ini, padahal selama ini aku adalah seorang anak baik-baik manusia kah kau? Tanya Chia Xiaohang. Tentu saja asal dia manusia, entah manusia macam apapun juga, untuk belajar berbuat jelek biasanya jauh lebih mudah daripada belajar berbuat kebaikan, apalagi manusia yang suka makan minum, judi dan bermain perempuan, padahal kekatnya tak perlu dipelajari lagi. Kian posia segera menyatakan persetujuannya atas pendapat tersebut. Ya, agaknya semenjak dilahirkan setiap orang memang sudah mewarisi kepandayan untuk berbuat demikian, katanya. Tapi seandainya kau benar-benar ingin memahami pengetahuan yang lebih mendalam tentang hal-hal tersebut, maka hal ini sudah tidak terhitung gampang lagi bagaimana pula dengan kau aku adalah seorang ahli lantas kau bermaksud Membawa aku kemana mencari uang apakah seorang ahli yang hendak melakukan perbuatan semacam ini pun harus menghamburkan uang juga? Justru karena aku adalah seorang ahli, maka aku harus menghamburkan uang, bahkan uang yang kuhamburkan biasanya jauh lebih banyak daripada orang lain. Kenapa? Karena pekerjaan semacam ini adalah pekerjaan yang harus menghamburkan uang, jika enggan menghamburkan uang, lebih baik pulang saja menggendong anak perkataan semacam ini memang cocok sebagai perkataan seorang ahli. Hanya seseorang yang betul-betul ahli baru akan memahami makna dan alasan yang sebenarnya dari teori tersebut. Jika sudah ingin mencari kepuasan, segala sesuatunya diperinci sedetil-detilnya, manusia macam beginilah baru pantas disebut bibit penyakit dari pekerjaan semacam ini, karena sekalipun mereka dapat mengerti beberapa tahil perak, namun dalam pandangan orang lain justru akan berubah menjadi sepeserpun tak ada harganya. Sebagai seorang ahli tentu saja mempunyai kesulitan sebagai seorang ahli biasanya kesulitan yang terutama hanyalah satu hal, yakni uang. Sebab bagaimanapun juga menghamburkan uang selamanya jauh lebih gampang daripada mencari uang, tapi dalam soal ini agaknya hal tersebut masih belum terlampau menyulitkan Chia Xiaohong. Ia membawa Kian Posya bergelandangan ke sana kemari menelusuri jalan raya, tiba-tiba mereka memasuki sebuah warung penjual barang kelontong yang bobrok dan kotor. Bagaimanapun kau mencoba untuk memperhatikan, tak akan kau jumpai hal-hal yang membiarkan petunjuk bahwa tempat itu adalah suatu tempat yang bisa memperoleh uang dengan mudah. Dalam warung penjual barang kelontong hanya duduk seorang kakek yang sudah melamur matanya, setengah buta, setengah tuli, manusia macam begitu sedikit pun tidak mirip seperti seseorang yang memiliki banyak uang. Kian Posya mulai keheranan. Kami tidak ingin membeli minyak, juga tak ingin membeli cuka, mau apa ia mengajak kemari? Cia Siau Hang telah masuk ke dalam, membisikkan sesuatu ke sisi telinga seng kakek dengan suara yang amat lirih. Mimik wajah kakek itu segera berubah, tiba-tiba saja sikapnya berubah bagaikan seekor tikus yang secara tiba-tiba dikerumuni oleh delapan ekor kucing. Kemudian ia membawa Cia Siau Hang masuk ke ruang dalam, melewati sebuah pintu kecil di belakang yang tertutup oleh sehelai tirai kumal. Terpaksa Kian Posya harus menunggu di luar. Untung saja Cia Siau Hang telah muncul kembali dengan cepatnya, begitu keluar di alantes bertanya, 30 laksatahil perak cukup tidak kita hamburkan 30 laksatahil perak? Dari mana datangnya 30 laksatahil perak? Dari sebuah warung yang bobrok dan kotor, ternyata dalam waktu singkat bisa diperoleh uang sebesar 30 laksatahil perak. Hak kekatnya Kian Posya hampir tak percaya. Akan tetapi Cia Siau Hang benar-benar sudah memiliki 30 laksatahil perak. Kakek itu belum juga keluar, tak tahan Kian Posya mulai berbisik. Sesungguhnya tempat apakah ini tentu saja suatu tempat yang baik. Setelah tersenyum ia menambahkan, tempat yang ada uangnya, selalu boleh dianggap sebagai tempat yang baik. Masakah di tempat seperti ini juga ada uangnya? Daging bakpao tak akan kau jumpai di luar. Apakah seseorang punya uang atau tidak? Tak akan bisa dilihat dari luarannya saja. Jadi kakek itu kaya raya bukan cuma kaya raya, kemungkinan besar dia adalah orang yang terkaya di wilayah 800 li di sekitar tempat ini kalau memang demikian. Mengapa dia masih melewatkan penghidupannya dalam keadaan seperti ini? Justru karena ia bersedia melewatkan penghidupannya dalam keadaan seperti ini, maka ia baru menjadi kaya kalau dia sendiri pun sampai merasa berat hati untuk menghamburkan uangnya, mana mungkin ia bersedia menghadiahkan uang sebesar 30 laksatahil perak kepadamu. Tentu saja aku punya akal Tian Po Xia mengerdipkan matanya berulang kali, lalu sambil merendahkan suaranya dan melanjutkan, apakah akalmu itu? Bukankah hitam makan hitam Chia Xiaohang tertawa, dia cuma tertawa tidak menjawab. Tian Po Xia makin tertarik dan ingin tahu, tak tahan ia bertanya kembali, apakah kakek itu adalah seorang pentolan penyamun yang bercokol di sini sambil menantikan pembagian hasil Chia Xiaohang tersenyum. Lebih baik jangan kau tanyakan persoalan semacam ini dalam keadaan seperti ini lantas apa yang harus ku tanyakan? Tanyalah kepadaku, hendak ku ajak kemanakah dirimu untuk menghamburkan uang ini? Tian Po Xia ikut tertawa. Entah bagaimanapun juga, menghamburkan uang memang merupakan suatu pekerjaan yang paling mengembirakan. Dengan cepat ia bertanya, kita akan pergi kemana untuk menghamburkan uang? Belum sempat Xia Xiaohang buka suara, kakek itu sudah munculkan diri dari balik tirai sambil menjawab, di sini tempat itu adalah sebuah kedai yang bobrok dan kotor, sekalipun semua barang dagangannya diborong sampai habis juga tak akan lebih dari 500 tahil perat. Tentu saja Tian Po Xia harus bertanya, di sini pun ada tempat untuk menghamburkan uang sambil memicinkan matanya kakek itu memperhatikannya beberapa kejap, kemudian kepalanya ditarik kembali seakan-akan merasa malas untuk bercakap-cakap dengan mereka. Xia Xiaohang tertawa, katanya, kalau di sini tak ada tempat untuk menghamburkan uang, dari mana pula datangnya uang sebesar 30 laksatahil perak tersebut masuk di akal juga perkataan itu, tapi Tian Po Xia taurung masih merasa agak curiga juga. Di sini pun ada perempuan bukan cuma saja ada, bahkan perempuan terbaik yang ada di sekitar 800 li dari sini, semuanya berkumpul di tempat ini. Arak terbaik pun yang ada pada 800 li di sekitar sini pun terdapat di tempat ini. Betul dari mana kau bisa tahu karena aku adalah seorang ahli di bagian belakang warung bobrok itu hanya terdapat sebuah pintu. Sebuah pintu yang kecil lagi sempit dengan sebuah tirai kain yang kumal dan penuh tambalan sebagai tabir. Dimanakah haraknya? Dimanakah perempuannya? Apakah berada di balik pintu kecil yang bertabirkan selembar kain tirai yang kumal dan penuh tambalan ini? Tian Po Xia tak kuasa menahan diri, dia ingin menyingkap tabir itu dan mengintip ke dalam, tapi belum lagi kepalanya dijulurkan ke dalam, tiba-tiba terendus bau harum yang semerbak. Bau harum semerbak yang luar biasa. Kemudian dia pun jatuh tak sadarkan diri. Ia tak tahu apa yang kemudian terjadi, dia pun tak tahu apa yang selanjutnya menimpa dirinya. Ia hanya merasa kepalanya pusing tujuh keliling, kemudian apapun tak bisa diingat lagi. Bab 28. Kelompok Kaum Penjudi Ketika ia tersadar kembali, Chia Xiaohang sudah mulai minum arak, bukan minum arak seorang diri, melainkan terdapat banyak sekali perempuan cantik yang menemaninya minum arak. Entah araknya adalah arak yang terbaik atau bukan, tapi yang pasti perempuan-perempuan itu semuanya bahenol cantik mendebarkan hati. Dengan sempoyongan Tian Po Xia bangkit berdiri, lalu dengan sempoyongan menghampirinya, ia menyambar secawan arak lalu diteguk sampai habis. Ternyata arak itu betul-betul arak bagus. Para cewek sedang memandang ke arahnya sambil tertawa, sewaktu tertawa mereka tambah lebih cantik dan menarik. Tian Po Xia memandang sekejap ke arah mereka, lalu memandang pula ke arah Chia Xiaohang, apakah kau juga mengendus bau harum yang semerbat? Ia bertanya. Tidak, Chia Xiaohang menjeleng. Kalau aku mengendus bau tersebut, kenapa kau tidak? Sebab aku telah memencet hidungku sendiri. Mengapa kau pencet hidungmu sendiri? Sebab aku sudah tahu bau harum macam. Apakah itu bau harum? Apa obat pemabuk? Kenapa kau harus merobohkan aku dengan obat pemabuk? Dengan begitu kau baru akan merasa agak aneh dan misterius. Setelah tersenyum ia menambahkan, sesuatu yang makin misterius akan mendatangkan daya tarik yang makin besar, makin besar daya tariknya, makin puas pula kau merasakannya. Tian Po Xia memandang ke arahnya, lalu memandang pula cewek-cewek itu, akhirnya tak tahan lagi dia menghela nafas panjang. Tampaknya kau benar-benar seorang ahli, seorang ahli seratus persen, mengapa semua orang selalu menyebutkan makan, minum, bermain perempuan lalu berjudi, mengapa tidak dikatakan berjudi, main perempuan, minum, kemudian baru makan. Entahlah aku tahu kenapa sebab berjudi adalah paling hebat, entah bagaimanapun caramu makan, caramu minum, caramu bermain perempuan, tak akan habis hartamu dalam sekejap mata. Tapi bila sudah berjudi maka kemungkinan besar segala sesuatunya akan ludas dalam waktu singkat. Asal harta sudah ludas, mau makan juga tak ada yang bisa dimakan, mau minum juga tak ada yang bisa diminum, apalagi bermain perempuan, perempuan lacur manakah yang sudah kau gerayangi tanpa mendapat imbalan yang sesuai dengan tarifnya ya? Ya, betul juga perkataan itu makanya soal judi selalu diatur pada bagian yang terakhir. Betul, betul, sedikit pun tak salah sekarang, apakah kita sudah tiba pada gilirannya untuk berjudi agaknya memang begitulah kau bermaksud membawaku kemana untuk bermain judi? Belum lagi Chia Xiaohang menjawab, tiba-tiba kakek itu sudah menonggolkan kembali kepalanya dari balik pintu seraya menjawab, di sini saja, apapun yang kau inginkan, bisa kau dapatkan semua di sini. Tentu saja tempat itu sudah bukan warung bobrok yang kotor lagi. Tempat ini adalah sebuah bangunan rumah yang sangat indah, mempunyai dekorasi yang indah, perempuan yang cantik, hidangan yang lezat dan arak yang terbaik. Boleh dibilang apapun yang kau kehendaki bisa kau dapatkan di tempat ini. Tapi di sana tiada tempat untuk berjudi. Kalau ingin berjudi maka judi itu harus diselenggarakan sepuas-puasnya, bila kau dengan seorang perempuan telah melakukan perbuatan lain yang amat memuaskan hatimu, dapatkah kau berjudi dengannya hingga sepuas-puasnya? Kecuali perempuan semacam ini, di situ hanya ada Chia Xiaohang seorang. Tentu saja Tian Po Xia tak ingin berjudi dengan Chia Xiaohang. Hal ini bukan dikarenakan Chia Xiaohang adalah sahabatnya, sahabat pun bisa berjudi dengan sahabatnya, antara sahabat dengan sahabat, kadangkala bisa terjadi pula saling bertaruh antara mati dan hidup, malah seringkali karena berjudi berubah menjadi musuh bebu yutan, akan tetapi bila modalmu untuk berjudi kau dapatkan dari sahabatmu itu, mana mungkin kau bisa berjudi dengannya? Kakek itu telah menarik kembali kepalanya di balik tabir, terpaksa Tian Po Xia harus bertanya kepada Chia Xiaohang. Bagaimana caranya kita berjudi terlepas? Bagaimana caranya berjudi? Asal ada yang bisa dipertaruhkan itu sudah lebih dari cukup. Apakah cuma kita berdua saja? Tentu saja masih ada orang lain, tapi di mana orangnya dengan cepat? Orangnya akan tiba di sini siapa? Siapa saja mereka itu entahlah. Tapi setelah tersenyum Chia Xiaohang menambahkan, tapi aku tahu, lawan-lawan yang akan dicari si kakek pastilah calon-calon yang baik. Maksudmu yang kemaksudkan calon adalah seorang ahli dalam berjudi, atau dengan perkataan lain, apapun yang ingin kita pertaruhkan, sistem pertaruhan apapun yang kita inginkan, mereka pasti dapat melayani keinginan kita. Kalau itu maksudmu bisa melayani keinginan kita, berarti mereka sanggup membayar kekalahan apapun yang akan dideritanya Chia Xiaohang tertawa. Mungkin saja tak akan kalah, mungkin yang kalah adalah kita sendiri bertaruh sama artinya dengan berjudi, siapapun tak bisa bermain curang, siapapun tidak berkeyakinan untuk meraih kemenangan. Hari ini kita akan bertaruh apa? Tanya Tian Po Xia. Belum sempat Chia Xiaohang menjawab, kakek itu sudah menonggolkan kembali kepalanya dari balik pintu sambil menjawab, hari ini kita bertaruh pedang kemudian sambil memandang ke arah Chia Xiaohang dengan metel, terpicinkan, ia menambahkan, ku jamin calon-calon yang ku undang datang hari ini adalah calon-calon yang terbaik. Selama ini, dalam dunia persilatan terdapat tujuh buah partai persilatan yang paling besar, mereka adalah Butong Pei, Tiam Chong Pei, Hoa San Pei, Kun Lun Pei, Lam Hei Pei, Gobi Pei dan Hong Tong Pei. Oleh karena anak murid Xiaolim Bel tidak mempergunakan pedang, maka partai Xiaolim tidak termasuk dalam bilangan. Semenjak Tio Sem Hang menemukan inti ilmu pedang yang tertinggi dalam dunia persilatan, Partai Butong selalu dianggap sebagai partai terbesar dalam ilmu pedang, anak murid yang belajar pedang dalam perguruan tersebut tak terhitung jumlahnya, jago lihai yang berhasil dalam sejarah tiada habisnya. Dari kawanan jago pedang partai Butong yang paling termasuhur menonjolkan namanya mereka disebut Suleng Xiaoyang. Pemimpin dari Suleng, Empat Sakti, adalah Ouyang Imho. Semenjak terjun ke dalam dunia persilatan, ia sudah mempunyai reputasi 36 kali pertarungan besar maupun kecil, selama karirnya dia hanya pernah kalah setengah jurus dari Kutojin, seorang tokoh sakti dari dunia persilatan yang bercokol di Bukit Pasan. Ouyang Imho memiliki perawakan yang tinggi semampai dan gagah perkasa, bukan saja merupakan pujaan dari sesama saudara perguruan, reputasinya di mati masyarakat pun juga baik. Sejak pertarungan di Bukit Pasan, hampir boleh dibilang ia sudah diakui oleh kalangan umum sebagai orang yang paling berharapan untuk meneruskan tampuk pimpinan Partai Butong, sedang ia sendiri pun cukup pandai menjaga diri dan memelihara nama baik serta kewibawaannya. Akan tetapi hari ini ternyata ia telah munculkan diri di tempat seperti ini. Orang pertama yang dilihat sia siau hang juga dirinya. Tampaknya si kakek memang tidak berbohong, sebab Ouyang Imho benar-benar seorang jagoan yang baik. Ilmu pedang Hong Tong Pei sebenarnya berasal dari satu aliran dengan ilmu pedang aliran Butong Pei, hanya saja aliran pedang tersebut lebih suka berjalan menyimpang daripada berjalan lurus. Jurus pedang yang berjalan menyimpang bukan berarti tidak baik, malahan kadangkala tampak lebih ganas, keji dan tak kenal ampun. Gerakan pedang dikatakan muncul dari perasaan watak seorang jago pedang, seringkali pula akan berubah-ubah seperti juga unsur ilmu pedang yang dipelajarinya. Oleh karena itu sebagian besar anak murid partai Hong Tong kebanyakan berhati keji, ganas dan menyeramkan. Sebab itu pula meskipun ilmu pedang aliran Hong Tong Pei terhitung juga sebagai suatu ilmu pedang aliran lurus, tapi jarang sekali ada orang yang mengakui ilmu pedang Hong Tong Pei sebagai ilmu silat kaum lurus, hal mana menyebabkan anak murid Hong Tong Pei lebih mudah tersinggung, cepat marah, dan lebih garang, mereka lebih-lebih segan untuk berhubungan dengan kawanan jago dari aliran lain. Tapi orang persilatan tidak lantas memandang rendah diri mereka lantaran persoalan ini, sebab setiap orang tahu bahwa dalam tahun belakangan ini mereka telah berhasil menciptakan kembali serangkaian ilmu pedang yang lebih menakutkan lagi, konon jurus pedang itu tidak terdiri dari banyak jurus serangan, tapi setiap gerakannya justru merupakan jurus pembunuh yang mematikan lawan. Untuk bisa mempelajari ilmu pedang semacam ini, sudah barang tentu tak bisa dikatakan mudah, kecuali Tiang Bun Chin Jin beserta keempat orang Tiang Lonya, konon dari anak murid Hong Tong Pei hanya seorang saja yang sanggup mempergunakan beberapa jurus serangan yang mematikan ini. Orang itu adalah Chin Tzu Siu. Kebetulan orang yang berjalan mengikuti di belakang Ouyang Im Hock adalah Chin Tzu Siu. Tentu saja Chin Tzu Siu juga seorang jago pedang yang tangguh dan luar biasa. Bukit Hoasan letaknya terjal dan berbahaya, ilmu pedang aliran Hoasan pun amat berbahaya. Anak murid partai Hoasan selamanya tidak banyak, sebab untuk menjadi seorang anggota perguruan Hoasan, setiap orang harus memiliki tekat yang membarah, tahan uji, ulet dan pantang menyerah. Ketua partai Hoasan yang lampau memiliki watak yang angkuh, aneh, dan suka menyendiri, terhadap anak muridnya selalu ketat, keras dan tegas, selamanya dia melarang anak muridnya meninggalkan bukit barang selangkah pun. B.W.T. Yang Hoa adalah satu-satunya orang yang bisa naik turun Bukit Hoasan secara bebas dan leluasa, dia adalah satu-satunya murid partai Hoasan yang melakukan perjalanan dalam dunia persilatan. Sebab ia menaruh kepercayaan penuh terhadap kemampuan dan ketangguhan B.W.T. Yang Hoa. Tak bisa diragukan lagi, B.W.T. Yang Hoa pun seorang jago pedang yang tangguh dan luar biasa. Ilmu pedang Hwi Liyong Kiusi, sembilan gerakan naga terbang, dari partai Kunlun termasuhur dalam dunia persilatan dan menggetarkan seluruh dunia, namun di antara murid-muridnya hanya ada satu yang merupakan naga. Tiancai Liyong adalah naga tersebut. Tak dapat disangka lagi, Tiancai Liyong pun seorang jago pedang yang tangguh luar biasa. Bukit Tiam Chong San mempunyai pemandangan alam yang indah, empat musim berlalu bagaikan musim semi, anak muridnya sejak kecil sudah masuk perguruan dan dibesarkan dalam suasana seperti ini, sebagian muridnya adalah manusia-manusia sejati yang lemah lembut dan berhati mulia, terhadap nama dan kedudukan sikap mereka terlalu ambar. Sekalipun ilmu pedang aliran Tiam Chong enteng, lincah dan cepat, namun jarang ada jurus-jurus sampuh yang mematikan. Meski begitu tak seorang jago silat pun yang berani memandang enteng partai Tiam Chong, karena partai Tiam Chong mempunyai serangkaian ilmu pedang andalan yang tak akan membiarkan orang lain memandang rendah apalagi mencemoohnya. Cuma saja rangkaian ilmu pedang itu harus dilakukan oleh tujuh orang sekaligus, dengan kekuatan bertujuh, ilmu pedang itu baru akan menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, dalam perguruan Tiam Chong setiap generasi pasti terdapat tujuh orang murid utama, orang persilatan selalu menyebut mereka sebagai Tiam Chong Jit Kiam, tujuh jago pedang dari partai Tiam Chong. Selama 300 tahun belakangan ini, Tiam Chong Jit Kiam dari setiap generasi selalu merupakan jago-jago pedang yang amat tangguh dan mengerikan. Gautu adalah manusia paling top di antara Tiam Chong Jit Kiam generasi ini. Tentu saja Gautu pun seorang jago pedang yang tangguh dan luar biasa sekali. Hei Lampi letaknya di Lampi, Lautan Selatan, jauh di luar daratan dan letaknya jauh terpencil dari keramaian manusia, bila tiada keyakinan untuk meraih kemenangan, tak nanti mereka akan mengutus orangnya untuk mengarungi samudera dan datang ke barat. Dalam sepuluh tahun belakangan ini, jago-jago pedang dari Hei Lampi hampir musnah dari atas daratan Tionggoan, dalam keadaan seperti inilah Tibalek Pengcu munculkan diri. Orang ini baru berusia 30 tahun, berlengan tunggal, pincang, jelek lagi tampangnya, namun ia memiliki serangkaian ilmu pedang yang manis dan indah, asal sudah turun tangan, maka ia dapat membuat orang segera merasa lupa bahwa dia adalah manusia pincang yang berlengan tunggal, lebih-lebih lagi terhadap kejelekan wajahnya. Manusia semacam ini, sudah barang tentu merupakan seorang jago yang tangguh dan luar biasa pula. Tak dapat disangka lagi, keenam orang ini merupakan inti kekuatan dari kawanan jago muda generasi sekarang, setiap orang merupakan manusia pilihan yang menonjol dengan kemampuan yang mengerikan, mereka sudah pasti jauh berbeda dengan yang lain-lainnya. Tapi yang paling istimewa bukanlah mereka, melainkan Lai Tintin yang disebut orang persilatan sebagai Loset Sian Chu, Dewi Iblis Cantik. Gunung Gobi adalah sebuah gunung yang sangat indah. Semenjak Diawinsutai memegang tampuk pimpinan perguruan tersebut, kekuatan partai Gobi agaknya sudah terhimpun semua pada murid-murid perempuan. Tentu saja Lai Tintin adalah seorang perempuan. Semenjak Lai Tintin memegang tampuk pimpinan perguruan, murid perempuan partai Gobi selalu harus mencukur rambutnya dan menjadi seorang nikau, rahib perempuan. Tapi Lai Tintin terkecuali, dia adalah satu-satunya murid perempuan yang dikecualikan dari peraturan tersebut. Ketua partai Gobi angkatan yang lalu adalah orang yang paling tua usianya di antara tujuh orang Chiang Bunyi lainnya, ketika masuk menjadi anggota partai Gobi dan mencukur rambutnya menjadi nikau, usianya telah mencapai 30 tahunan. Tak seorang manusia pun yang tahu, pada usia sebelum mencapai 30 tahunan, perbuatan apa saja yang pernah dilakukan, tiada pula orang yang mengetahui sejarah maupun asal-usulnya di masa lampau, lebih-lebih lagi tiada yang menyangka pada usianya yang ke-63, ia berhasil menjadi Chiang Bunjin dari partai Gobi. Karena pada saat itu banyak tersiar berita sensasi dalam dunia persilatan, bahkan ada pula yang mengatakan bahwa dulunya dia adalah seorang pelacur kenamaan dari kota yang Ciu. Terlepas dari masalah manusia macam apakah diadi masa lalunya, semenjak masuk menjadi anggota perguruan Gobi, ia dapat melakukan semua perbuatan yang tak mungkin bisa dilakukan oleh perempuan istimewa macam apapun juga. Sejak rambutnya dicukur gundul dan menjadi pendeta, ia tak pernah tertawa lagi, atau paling tidak, tak pernah ada orang menyaksikan ia tertawa. Ia makan makanan berpantang, hidup menyiksa diri, setiap hari hanya makan sekali, itu pun semangkuk nasi beras merah dan semangkuk kecil air tawar. Sebelum menjadi pendeta sebetulnya ia bertubuh montok dan segar, tapi tiga tahun kemudian tubuhnya sudah berubah menjadi kurus bagaikan lidi. Ketika menjabat sebagai ketua partai Gobi, bobot badannya tinggal 39 kati saja, mereka yang pernah berjumpa dengannya tak seorang pun yang percaya kalau di dalam tubuhnya yang kurus kecil itu bisa tersimpan kekuatan yang demikian besar serta tekat yang begitu kuat. Ia mengharapkan anak murid perguruannya bisa menirukan pula kera hidupnya, pantang makanan berjiwa, hidup menyiksa diri, tak boleh mengumbar nafsu, lebih-lebih tak boleh minum arak. Menurut anggapannya setiap gadis remaja pasti akan terdapat banyak nafsu yang normal maupun abnormal, tapi jika ia seringkali berada dalam keadaan setengah lapar, maka tak mungkin pikirannya akan melayang memikirkan hal-hal yang lain. Tapi sikapnya terhadap Leitintin ternyata jauh berbeda. Hampir boleh dikata Leitintin dapat melakukan setiap persoalan yang menjadi idaman hatinya, belum pernah ada orang yang melarangnya atau memberi batasan-batasan kepadanya. Sebab walaupun Leitintin amat memperhatikan soal makanan dan minuman, memperhatikan soal pakaian, meskipun wataknya kasar dan berangasan, binal, liar, sukar diatur, namun belum pernah melakukan kesalahan, seperti matahari yang tak pernah salah terbit dari sebelah barat. Selama ini dunia perselatan adalah dunianya kaum lelaki, perasaan lelaki jauh lebih keras daripada kaum perempuan, kekuatan tubuh mereka pun jauh lebih kuat ketimbang kaum perempuan, dari setian banyak pahlawan dan jago kenamaan dalam dunia perselatan selamanya jarang sekali muncul nama perempuan. Tapi hal itu tidak berlaku untuk Leitintin. Selama beberapa tahun belakangan ini, ia selalu berjuang untuk menegakkan kewibawaan Partai Gobi, mengangkat nama serta martabar perguruannya, bahkan pekerjaan yang dilakukan olehnya, jauh lebih banyak daripada pekerjaan yang dilakukan sekian banyak anak murid dari perguruan lainnya. Selain kesemuanya itu, Leitintin pun merupakan seorang gadis yang cantik jelita. Hari ini dia mengenakan gaun panjang yang berwarna hijau muda, bahan kainnya, model bajunya maupun potongannya semua termasuk nomor satu, sekalipun tak bisa dikatakan terlalu tembus pandangan, tapi di tempat yang terang-benderang semacam ini, lamat-lamat masih dapat tertangkap lekukan pinggangnya yang ramping, payudaranya yang montok, tahanya yang mulus serta kakinya yang ramping. Tempat itu sangat terang, walaupun sinar seng surya tak dapat menyorot masuk, tapi di bawah sinar lampu yang terang-benderang, hak kekatnya pakaian yang ia kenakan ibaratnya selapis kabut tebal yang menyelimuti sekujur badannya. Tapi dia tak ambil peduli, sedikit pun tidak ambil peduli, malahan sedikit rada acuh. Apa yang suka ia kenakan dia pun mengenakannya dengan bebas tanpa menguaktirkan sesuatu apapun juga. Karena dialah leitin-tin, peduli pakaian apapun yang dia kenakan, orang tak akan berani memandang enteng dirinya, apalagi memandang hina atau mencemoohnya. Begitu masuk ke dalam ruangan, dia langsung berjalan menghampiri Chia Xiaohong, berdiri di hadapannya dan menatap Sam Sauya dari keluarga Chia ini lekat-lekat. Chia Xiaohong pun menatapnya lekat-lekat, tak pernah ia tolak tatapan orang lain dengan begitu saja. sebagialah Sam Sauya dari keluarga Chia. Sam Sauya dari perkampungan Sien Kiam San Ceng, telah Galiok Sui Oh, lembah Cui Im Kok. Tiba-tiba gadis itu tertawa, aku tahu apa yang sedang kau pikirkan dalam hatimu, katanya pelan, aku tahu semua jalan pemikiranmu setelah berhenti sejenak dan tertawa, ia berkata lebih jauh, kau pasti ingin tahu apakah aku seringkali menemani kaum lelaki naik ranjang dan tidur bersama mereka itulah kata-katanya yang pertama. Suatu ucapan yang aneh, janggal dan sama sekali di luar dugaan siapapun. Bab 29. Bertaruh Pedang Ada sementara orang yang rupanya sejak dilahirkan sudah memiliki perbedaan daripada orang lain. Entah berada dalam saat apapun, di tempat manapun, selalu gemar mengucapkan kata-kata yang menggemparkan, melakukan perbuatan yang menggetarkan hati. Tak bisa disangka lagi Le Tintin adalah manusia semacam ini. Chias Yau Hang dapat memahami perasaan manusia semacam ini, sebab dahulu pun ia adalah manusia semacam ini, dia gemar pula membuat orang lain merasa terkejut. Maka ia sama sekali tidak menampilkan rasa terkejut, walaupun hanya sedikit pun juga, hanya tanyanya dengan hambar, apakah kau ingin mendengarkan kata-kataku yang jujur tentu saja ingin kalau begitu biar ku beritahukan kepadamu, aku hanya ingin tahu dengan Kera apakah aku baru akan berhasil mengajakmu naik ke tempat tidur dan menemani aku semalam? Kau hanya mempunyai satu Kera, jawab Le Tintin cepat. Kera yang bagaimana bertaruh-bertaruh asal kau dapat menangkan aku, apapun yang kau kehendaki pasti akan kuturuti seandainya aku yang kalah, maka apapun yang kau kehendaki, aku harus mengabulkannya pula, tanya Chias Yau Hang. Tetap sekali. HMM. Taruhan ini cukup besar kalau sudah ingin bertaruh lebih baik. bertaruh yang agak besaran, sebab makin besar taruhannya semakin menarik. Apa yang ingin kau pertaruhkan bertaruh pedang Chias Yau Hang segera tertawa. Kau benar-benar ingin bertaruh pedang denganku, katanya. Kau adalah Chias Yau Hang, jago pedang yang tiada tandingannya di kolong langit, Chias Yau Hang. Kalau aku tidak bertaruh pedang denganku, apapun yang mustiku pertaruhkan denganmu? Apakah kau akan suruh aku seperti bocah cili bertaruh gundu di atas tanah sambil mendengarkan kepalanya? Ia berkata lebih jauh, bila bertaruh dengan setan arak, maka mesti bertaruh arak. Jika ingin bertaruh dengan Chias Yau Hang, maka harus bertaruh pedang. Bila bertaruh yang lain sekalipun, memang juga tiada artinya mendengar perkataan itu Chias Yau Hang tertawa terkekeh-kekeh. Heheheheh, heheheheh, heheheheh. Bagus, Lui Tintin memang tidak malu disebut Lui Tintin. Lui Tintin kembali tertawa. Sungguh takku sangka Sam Sawia yang termahur namanya di seantaro jagat ternyata tahu juga akan namaku kali ini ia benar-benar tertawa, bukan tertawa penuh ejekan dan cemohan seperti apa yang diperlihatkannya tadi, juga bukan tertawa khas seorang pendekar perempuan. Tertawanya kali ini adalah tertawa asli dari seorang perempuan, seorang perempuan tulen. Chias Yau Hang berkata, Sekalipun kau belum pernah melihat mutiara, ketika pandangan pertama kau melihat mutiara tersebut, otomatis kau akan mengetahui dengan sendirinya bahwa benda itu adalah mutiara. Ia tersenyum, setelah menatapnya lekat-lekat. Terusnya, ada sementara orang persis pula dengan mutiara tersebut. Sekalipun kau belum pernah berjumpa dengannya, tapi dikala kau bertemu dengannya untuk pertama kalinya, kau pun akan segera mengenalinya dengan cepat. Suara tertawa leitintin makin menawan hati, katanya, tak heran kalau orang lain selalu berkata, bahwa Sam Sawya dari keluarga Chia bukan saja memiliki sebilah pedang yang dapat menggetarkan perasaan kaum lelaki. Ia pun memiliki selembar bibir yang bisa menggetarkan hati kaum wanita sesudah menghela nafas panjang, terusnya, sayangnya, dikala para perempuan sudah mulai tergerak hatinya, dia pun akan segera menghadapi kenyataan yang pahit, kenyataan yang dapat membuat orang merasa sedih. Tahukahkah seseorang yang selalu dapat membuat orang lain merasa sedih? Suatu ketika dia pun akan mengalami juga saat untuk merasa sedih walaupun suara siau hang masih tetap tenang, namun telah membawa suatu nada kekesalan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Leitintin menundukan kepalanya, lalu menjawab, Ya, seseorang yang selalu membuat orang lain merasa sedih, suatu ketika dia sendiri pun akan mengalami saatnya untuk bersedih hati, setelah mengulangi kembali kata-kata itu dengan lembut, tiba-tiba ia mendongakan kepalanya dan menatap laki-laki itu lekat-lekat, katanya lebih lanjut, perkataan ini pasti akan kuingat terus untuk selamanya siau hang tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bagus. Menurut kau, bagaimana caranya kita hendak bertaruh? Aku pun sering mendengar orang berkata bahwa sewaktu Sam Sawya mencabut pedangnya, ia sudah tak berperasaan lagi, belum pernah ia memberi peluang bagi orang lain. Pedang baja memang merupakan sebuah benda yang tak berperasaan, jika di ujung pedang masih berperasaan, apapun gunanya untuk dicabut keluar oleh sebab itu asal pedangmu sudah diloloskan, pihak lawan segera akan mati di ujung pedangmu itu, hingga kini belum pernah ada orang yang sanggup menahan tiga jurus seranganmu mungkin. Hal itu dikarenakan dalam tiga jurus saja, aku telah mengerahkan segenap kekuatan yang kumiliki dalam tiga jurus itu, jika kau tak bisa meraih kemenangan, mungkinkah segera akan kalah? Ya, kemungkinan besar, Cia Siau Hang tersenyum, lalu dengan ada hambar lanjutnya, untung saja hingga kini aku belum pernah mengalami keadaan seperti ini siapa tahu akan kau jumpai pada saat ini, sambung Li Tintin tiba-tiba. Oyea Le Tintin telah berpaling, sedangkan Oyang Imho, Cintu Siu, Bwe Tiang Hoa, Tiancai Leong, Gotu serta Lepengcu masih tetap berdiri di belakangnya dengan mulut membungkam. Ia memandang sekejap ke arah mereka, lalu ujarnya, kau kenal dengan beberapa orang ini walaupun belum pernah bersuhamuka, semestinya aku pun bisa mengenali mereka semua bagus, aku bertaruh setiap orang dari mereka semua sanggup menerima tiga jurus seranganmu setiap orang ya, setiap orang. Bila ada seorang saja di antara mereka tak sanggup menerima ketiga jurus seranganmu itu, anggap saja aku yang kalah, setelah tertawa Ewa, gadis itu berkata kembali, pertaruhan semacam ini, mungkin juga tak bisa dianggap adil, tentu saja kau boleh menolak ajakanku ini, sebab kalau betul kau sudah mengerahkan segenap tenagamu di saat melancarkan ketiga buah jurus serangan itu, maka dikala bertarung dengan orang yang terakhir, kemungkinan besar tenaga dalammu sudah banyak berkurang pertarungan antara sesama jago persilatan yang diadu bukan tenaga melainkan taktik pertarungan, toh kita bukan banteng-banteng yang hendak mengukur kekuatan mencorong sinar tajam dari balik matelai tin-tin, serunya setengah berteriak. Jadi kau bersedia untuk bertaruh kedatanganku hari ini khusus untuk bertaruh secara besar-besaran, masih adakah kera bertaruh lain yang jauh lebih mengembirakan dan lebih memuaskan daripada pertaruhan ini? Chia Siaw Hang mendengarkan kepalanya dan tertawa tergelak, terusnya, bisa berjumpa muka dengan tujuh orang jago paling top dari tujuh partai pedang terbesar di dunia dalam seharian saja, baik menang atau kalah peristiwa ini betul-betul merupakan suatu peristiwa yang paling mengembirakan hatiku bagus. Chia Siaw Hang memang tak malu disebut sebagai Chia Siaw Hang, Puji Leitin Tin. Apakah kau telah bersiap-siap untuk turun tangan lebih dulu pada babak pertama? Aku tahu Sam Sawya selalu enggan untuk bertarung melawan kaum wanita, mana aku berani berebutan dengan mereka? Apalagi, setelah tersenyum manis, terusnya. Walaupun pertarungan antara jago lihai yang diadu adalah teknik pertarungan, bukan tenaga, orang yang turun tangan lebih dulu toh pada akhirnya akan menderita kerugian juga, mana mungkin suheng-suhengku ini tega membiarkan aku menderita kerugian. Masuk di akal juga perkataanmu itu Leitin Tin tertawa manis. Sedikit atau banyak di kalas orang perempuan berada di hadapan kaum lelaki, pasti akan menunjukkan sikap tak tahu aturan. Maka sekalipun aku telah salah berbicara, semua orang juga tak akan membenci kepadaku, Ouyang Imho, Chiatu Siu, Bwe Tiang Hoa, Tian Chai Leong, Gotu serta Lepengcu masih saja berdiri termenung di sana, entah dikarenakan mereka tak sanggup berbicara, entah karena apa yang ingin mereka katakan telah diutarakan oleh Leitin Tin. Chias Yauhang menatap sekejap ke arah mereka, kemudian ujarnya, siapakah yang akan turun tangan lebih dahulu aku, jawab seseorang sambil pelan-pelan tampil ke depan. Chias Yauhang segera menghela napas panjang. A-a-a-a-i-i-i-i. Aku tahu, pasti kau yang akan tampil lebih dahulu orang ini tentu saja Ouyang Imho. Bagaimanapun juga Partai Butong memang sebuah perguruan kenamaan dari Partai Lurus, dalam keadaan seperti ini tak mungkin akan mengundurkan diri dan bersembunyi seperti cucu kura-kura. Chias Yauhang kembali menghela napas panjang, katanya, jika bukan kau yang turun tangan lebih dulu, mungkin aku akan merasa kecewa sekali, jika kau yang turun tangan lebih dahulu, aku pun merasa amat kecewa-kecewa, kata Ouyang Imho. Konon belakangan ini pihak Hong Tong Pei berhasil menciptakan sejenis ilmu pedang amat, yang berbahaya dan ganas, sebenarnya aku mengira anak murid Hong Tong Pei akan saling berebut denganmu peduli siapapun itu orangnya, mereka pasti akan mendengar bahwa di balik ucapan tersebut terselip sindiran yang tajam, hanya Cintu Siu seorang yang seakan-akan sama sekali tidak mendengarnya. Hong Tong Pei atau Bu Tong Pei, asalnya dari satu sumber yang sama, siapa yang maju duluan sama saja pelan-pelan siya Siu Hang mengangguk sahutnya, betul, siapa yang turun tangan lebih dulu sama saja ketika kata terakhir diutarakan keluar, ia sudah turun tangan lebih duluan. Sebetulnya Goutu berdiri di paling jauh, tapi begitu badan siya Hang berkelebat lewat, tahu-tahu ia sudah mencabut keluar pedang yang tersoran di pinggang Goutu. Lalu ketika kata terakhir diucapkan tadi, ia sudah tiba kembali di hadapan Cintu Siu, mendadak sambil memutar balik mata pedang, ia sentuhkan gagang pedang tersebut kepada Cintu Siu. Menghadapi kejadian seperti ini, Cintu Siu tertegun, terpaksa ia menerima pedang itu. Siapa tahu secepat kilat siya Siu Hang telah turun tangan kembali dan meloloskan pedang yang tersoran di pinggangnya. Cahaya pedang berkelebat lewat, tahu-tahu mata pedang sudah berada di depan mata Cintu Siu. Sekalipun sedang menghadapi mara bahaya, Cintu Siu tidak menjadi gugup, sambil memutar pedangnya ia sambut datangnya ancaman tersebut. Keri ying. Demtingan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian, sebila pedang sudah tergetar lepas dari genggaman dan mencelat ke tengah udara. Cahaya pedang itu dari hijau berubah menjadi biru, inilah pedang Ching Im Kiam yang terbuat dari baja asli. Pedang semacam ini seluruhnya berjumlah tujuh bilah, pedang yang khusus digunakan oleh Tiam Chong Jit Kiam, cuma sekarang telah berada di tangan Chin Tuxiu, kemudian dari tangan Chin Tuxiu mencelat kembali ke tengah udara. Menanti cahaya pedangnya sudah lenyap, pedang itu sudah berada kembali di tangan Chia Sio Hong, sementara pedang milik Chin Tuxiu telah disarungkan kembali ke dalam sarung yang tersoran di pinggang Chin Tuxiu. Semua orang menjadi tertegun oleh kejadian tersebut. Paras muka Chin Tuxiu sendiri telah berubah menjadi pucat pias bagaikan mayat. Bagainya peristiwa yang barusan terjadi hak kekatnya bagaikan sebuah impian yang buruk. Apalacur impian buruk tersebut justru merupakan suatu kenyataan yang tak bisa dibantah. Chia Sio Hong tidak memandang lagi ke arahnya, walau hanya sekejap pun, ia berjalan ke depan menghampiri Go Tu, lalu katanya, ini pedang bu ia mengangsurkan kembali pedang itu dengan sepasang telapak tangannya, terpaksa Go Tu harus menyambarnya, tangan yang menyambut pedang itu masih menggigil keras, kemudian secara tiba-tiba ia menghela nafas panjang, katanya dengan sedih, tak usah bertarung lagi, aku mengaku kalah kau benar-benar mengaku kalah, leitin-tin menegaskan. Pelan-pelan Go Tu mengangguk. Jangan khawatir, aku tak akan melupakan janji kita, katanya. Aku percaya kepadamu Go Tu berpaling kembali ke arah Chia Sio Hong, dia seakan-akan ingin mengucapkan sesuatu, namun tak sepatah katapun yang sanggup diutarakan keluar, akhirnya tanpa berpaling lagi ia memutar badannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Kalau menang ya menang, kalau kalah ya kalah, anak murid Yam Chon Pei benar-benar seorang lelaki sejati, puji Chia Sio Hong. Untung saja aku bukan seorang lelaki sejati, tiba-tiba lepengcu berkata dengan dingin. Apa baiknya kalau bukan laki-laki sejati justru lantaran aku bukan lelaki sejati, maka aku tak akan berebut untuk turun tangan lebih dulu mencorong sinar tajam dari balik matanya yang tunggal, sekulung senyuman licik menghiasi wajahnya yang jelek. Katanya lebih lanjut, orang yang turun tangan terakhir bukan saja tak perlu bersusah payah lagi, pula mempunyai banyak kesempatan untuk merabah jalannya ilmu pedangmu, meski tak dapat membinasakan kau di ujung pedangnya, paling tidak bukan suatu kesulitan untuk menyambut ketiga jurus seranganmu kau betul-betul bukan seorang lelaki sejati, kata Chia Sio Hong, kau adalah seorang Sio Jin yang masih saja tertawa, katanya kembali. Tapi Sio Jin asli paling tidak jauh lebih baik daripada seorang kuncu gadungan, paling tidak Sio Jin asli masih mau berbicara sejujurnya mendadak BWT yang hoa tertawa dingin ujarnya, kalau begitu orang yang paling rugi adalah manusia semacam aku ini kenapa? Tanya Chia Sio Hong. Aku bukan seorang kuncu, manusia sejati, pun bukan seorang Sio Jin, manusia rendah, sekalipun tak ingin berebut duluan, aku pun enggan untuk ketinggalan paling akhir pelan-pelan ia tampil ke depan, ditatapnya Chia Sio Hong lekat-lekat, kemudian katanya, kali ini kau bermaksud untuk meminjam pedang siapa pedangmu. Buat sementara orang, pedang tak lebih hanya sebuah senjata, sebuah senjata yang terbuat dari baja, bisa dipakai untuk melindungi keselamatan sendiri, bisa pula dipakai sebagai alat pembunuh. Tapi bagi sementara orang yang lain, makna dari sebilah pedang tidaklah demikian. Karena mereka telah mempersembahkan segenap kehidupannya untuk pedang mereka, nyawa mereka, kehidupan mereka telah melebur menjadi satu dengan pedang mereka. Sebab hanya pedang baru bisa mendatangkan nama dan kedudukan bagi mereka, dengan pedang mereka bisa meraih kekayaan serta kejayaan, tapi dengan pedang pula mereka akan memperoleh penghinaan, rasa malu bahkan kematian. Selama pedang masih ada, orangnya tetap ada, pedangnya hancur, orangnya ikut mampus. Buat mereka, pedang bukan hanya berarti sebilah pedang saja, pedang dapat pula menjadi satu-satunya sahabat mereka yang paling dipercaya, sedang dalam anggapan mereka memiliki kehidupan, memiliki nyawa. Jika dibilang mereka rela kehilangan bini daripada kehilangan pedang miliknya, perkataan ini bukan suatu kata-kata bualan belaka, pun bukan suatu perkataan yang berlebihan. Gautzu adalah manusia semacam ini. Dalam anggapannya peduli dalam keadaan macam apapun, kehilangan pedang milik sendiri merupakan suatu kesalahan yang tak dapat diampuni, suatu aib yang tak bisa dicuci bersih dengan pembalasan macam apapun, maka sesudah kehilangan pedangnya, ia merasa tak punya muka lagi untuk tetap tinggal di sana. B.W.T. Yang Hoa juga merupakan tipe manusia begini. Setelah ada Gautzu sebagai contoh yang paling jelas, tentu saja ia semakin berhati-hati untuk melindungi serta menjaga pedangnya. Sekarang secara terang-terangan Chia Xiaohang mengatakan di hadapannya bahwa dia hendak meminjam pedangnya. Mendengar ucapan itu B.W.T. Yang Hoa tertawa, tertawa terbahak-bahak. Tangannya menggenggam gagang pedang itu kencang-kencang, otot hijau pada punggung tangannya telah menonjol keluar semua karena penggunaan tenaga yang kelewat besar. Tak seorang pun dapat merampas pedang tersebut dari tangannya, kecuali berikut tangannya dipenggal sekali. Terhadap kemampuannya ia menaruh kepercayaan yang tinggi, tapi ia sudah memandang rendah kemampuan Chia Xiaohang. Dikala ia mulai tertawa, Chia Xiaohang sudah turun tangan. Tak seorang pun dapat melukiskan bagaimana cepatnya serangan yang dia lancarkan itu, tiada orang pula yang bisa melukiskan kelincahan serta kehebatan gerakan tubuhnya. Sasaran serangannya bukan pedang di tangan B.W.T. Yang Hoa, melainkan sepasang matanya. B.W.T. Yang Hoa melompat mundur sambil putar tangannya meloloskan senjata. Meloloskan pedang terhitung pula sebagai kepandayan paling penting dalam ilmu pedang. Terhadap hal tersebut anak murid Hoa San Pei tak pernah memandang enteng atau memandang remeh. Gerak B.W.T. Yang Hoa sewaktu meloloskan pedang cepat sekali, tapi sewaktu melancarkan serangan ternyata jauh lebih cepat lagi, baru saja cahaya pedang berkelebat lewat, tahu-tahu mata pedang sudah berada di bawah iga kiri Chia Xiaohang. Siapa tahu pada saat itulah, mendadak sikutnya didorong orang dengan pelan, kontan keseimbangan tubuhnya lenyap dan tak berbekas, ia menjadi sempoyongan dan merasakan tubuhnya seolah-olah sedang melayang di tengah mega. Menanti ia berhasil mengendalikan keseimbangan badannya, tahu-tahu pedang yang berada di tangannya itu sudah berpindah tangan. Kini pedang tersebut berada di tangan Chia Xiaohang. Peristiwa ini bukan suatu kejadian yang aneh, juga bukan karena pengaruh ilmu sihir, inilah gerakan Tutian Huan Jip Toh Kiam Si, mencuri langit berantai dari gerakan merampas pedang, yang tiada keduanya milik Sam Sawya dari keluarga Chia. Saya les pandangan, tampak jelas bahwa gerakan tersebut tidak rumit ataupun membingungkan, tapi setiap kali dipergunakan maka sekalipun tak pernah meleset. Senyuman yang menghiasi wajah B.W.T yang hoa segera berubah menjadi beku, semacam mimik wajah yang aneh tapi misterius dengan cepat menyelimuti seluruh wajahnya. Tiba-tiba berkumandang suara pekehkan nyaring memenuhi seluruh hangkasa, suara itu seakan-akan datang dari luar langit. Serentetan cahaya pedang berkelebat lewat menyusul berkumandangnya suara pekehkan tersebut, setelah berputar satu lingkaran di tengah udara, mendadak secepat kilat meluncur ke bawah dan menyergap dengan hebatnya. Inilah jurus Wiliong Tiaw Si, sembilan gerakan naga terbang, yang termasuhur dari Partai Kunlun, pedangnya berkelebat cepat bagaikan seekor naga sakti, orangnya meluncur seakan-akan dibungkus selapis awan, kehebatan dari serangan ini hak kekatnya tak bisa ditandingi oleh gerakan pedang dari perguruan manapun juga. Sayang sekali sasarannya adalah Cia Siow Hang. Pedang Cia Siow Hang ibaratnya segulung angin, bagaimanapun besarnya kekuatan lawan maka pada akhirnya akan berhembus lewat menimpa di tubuhnya. Meski angin itu lembut, tapi dinginnya serasa membekukan badan. Darah yang beredar dalam tubuhnya seakan-akan berubah menjadi beku, tubuhnya dengan cepat terjatuh kembali keras-keras. Bab 30 Antara hidup dan mati Angin telah berhenti berhembus. Napas manusia seakan-akan ikut pula berhenti. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya terdengar roh Uyang Imho menghela napas panjang. Benar-benar suatu ilmu pedang yang tiada tandingannya di kolom langit sayang sekali, caranya melancarkan serangan tidak terlampau jujur, sambung leitin-tindingin, dengan kedudukannya sebagai Sam Soya dari keluarga Cia, tidak seharusnya dia mencari kemenangan dengan mengandalkan kecerdikan. Tiba-tiba Kian Pusya berkata, Ia sedang menderita sakit, di bawah kepungan kalian tujuh orang jago lihai, tentu saja ia mesti menggunakan takdik bertarung cepat dan membereskan musuh lebih duluan, kalau tidak begitu, mana mungkin bisa meraih kemenangan kau juga mengerti tentang ilmu pedang? Tanya Lai Tin Tin. Aku tidak mengerti soal pedang, tapi teori semacam ini dapatku pahami mendadak ia menghela nafas panjang, pelan-pelan terusnya, padahal belum tentu dia harus menangkan pertaruhan ini, sayangnya dia adalah Xia Xiaohong, asal sehari dia masih hidup, maka dia hanya boleh menang, tak boleh kalah, karena ia tak boleh membiarkan nama baik perkampungan Sin Kiam San Cheng hancur di tangannya. Tanya tiba-tiba Lai Tin Tin tertawa, katanya, masuk di akal, perkataanmu memang masuk di akal, Sam Xiaohong dari keluarga Xiaohong memang tidak boleh kalah bila ia tak kalah, maka kaulah yang bakal kalah, apa yang mesti kau gembirakan, seru Tian Posya. Kau tidak mengerti, aku tidak mengerti, sungguh tak kusangka di dunia ini ternyata masih terdapat manusia yang tak tahu urusan seperti kau air mukanya bagaikan perubahan cuaca di udara, baru saja senyumannya menghiasi bibir, ia telah menarik muka kembali seraya berkata, Kalau kau memang tidak mengerti, kenapa aku mesti memberitahukan kepadamu biar aku saja yang memberitahukan kepadamu, tiba-tiba Lai Pengcu berteriak keras. Paras muka Lai Tin Tin segera berubah hebat, serunya dengan cepat, apa yang telah kalian ucapkan masih termasuk dalam hitungan tidak apa yang barusan kita bicarakan. Aku sudah melupakannya aku belum melupa, kata Ouyang Imhok. Sikapnya berubah menjadi serius dan hebat, katanya lebih lanjut. Kami telah menyanggupi permintaannya sebelum menang kalah ditentukan, rahasia yang lain tak akan dibicarakan Lai Tin Tin menghembuskan napas lega setelah mendengar perkataan itu. Untung saja kau adalah seorang kuncu yang memegang janji dia adalah seorang kuncu, bila dia harus memegang janji maka itu adalah urusannya, kata Lai Pengcu dingin. Sedangkan aku tak lebih hanya seorang Xiao Jin, perkataan dari seorang Xiao Jin boleh dianggap bagaikan kentut busuk. Tangannya sudah menggenggam gagang pedang erat-erat, katanya lebih lanjut, bila kentutku sudah akan ku lepaskan, siapapun tak akan mampu menghalangi niatku mencorong sinar tajam dari balik matu Chia Xiao Hong. Sambil tersenyum katanya, berkentut pun merupakan salah satu pekerjaan besar dalam kehidupan manusia, ku jamin tak akan ada orang yang sanggup menghalangi dirimu kalau begitu bagus sekali sinar matanya pun memancarkan sinar yang berkilauan. Dan, lanjutnya lebih jauh, kali ini kami bisa datang bertaruh pedang denganmu, karena perempuan inilah yang datang mencari kami bisa kuduga sebelumnya tapi kau tak akan menduga, kalau ia telah bertaruh dengan kami setiap orang, kata Lai Pengcu lagi. Bertaruh apa? Ia bertaruh bahwa kami bernam tak seorang pun yang sanggup menghadapi tiga jurus seranganmu maka jika ia kalah kepadaku, berarti menang terhadap kalian bernam ya, dia hanya kalah kepadamu seorang, sebaliknya menang terhadap kami bernam, kemenangannya jauh lebih banyak daripada apa yang dikalahkan. Dan, Lai Tintin tertawa kembali, katanya, padahal kalian seharusnya juga mengerti, pekerjaan yang merugikan tak akan kulakukan apa yang dia pertaruhkan dengan kalian, tanya Chia Xiaohang kemudian. Kau tahu soal Tian Chun, Lai Pengcu bertanya. Chia Xiaohang tertawa getir dan mengangguk. Ya, aku tahu. Belakangan ini kekuasaan Tian Chun makin hari semakin besar dan luas, tujuh partai pedang tak dapat berpeluk tangan belaka membiarkan dia berulah senaknya sendiri, walaupun angkatan tua sudah banyak yang mengasingkan diri, tapi kami anak muridnya berhasrat untuk berkumpul di Bukit Taisan dan membentuk suatu persekutuhan. Kebutuhan tujuh partai ini memang suatu ide yang sangat bagus, puji Chia Xiaohang. Dalam pertemuan tersebut, sudah barang tentu kami harus memilih seorang Bengcu jadi bila kalian kalah darinya, maka dia harus diangkat sebagai Bengcu bersambung ke jelit 18.